bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada sebelum lanjut yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan disini ada informasi ini saya sadur dari media onlinenya CNN Indonesia dengan judul Megawati sedih Jokowi kerja sampai kurus masih dihina kodok Jakarta CNN Indonesia Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri menilai orang-orang yang menghina Presiden Jokowi Dodo tidak bermolar tidak bermoral dan pengecut Megawati mengaku sedih karena masih banyak orang yang menghina Jokowi menurutnya badan Jokowi terlihat semakin kurus saat ini karena terus memikirkan rakyat Indonesia Coba lihat Pak Jokowi saya suka nangis loh boleh itu sampai kurus kurus kenapa mikir kita mikir rakyat masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodoklah orang itu benar-benar tidak punya moral pengecut saya bilang kata Ibu Megawati Soekarno Putri saat memberikan sambutan peletakan batu pertama pembangunan perlindungan kawasan suci pura besaki Bali secara daring Rabu 18 Agustus 2021 ia mengaku tidak takut dirundung mega meminta semua orang bersikap jantan memiliki etika moral dan tidak berbicara secara sembarangan menurut Presiden kelima RI itu kritik yang disampaikan bersifat konstruktif dan solutif ia pun mengaku sedih mendengar pernyataan yang menyebut bahwa pemerintahan Jokowi gagal saya hanya ingin orang itu datang baik-baik bertemu Pak Jokowi kegagalannya dimana dan konsep dari orang itu supaya tidak gagal seperti apa kata Ibu Megawati Soekarno Putri lebih lanjut Megawati meminta Jokowi untuk tetap tegar dan menegaskan bahwa PDIP selalu berada di belakang Jokowi ia berkata situasi yang terjadi saat ini dialami semua oleh semua negara bukan hanya Indonesia saya katakan ke Pak Jokowi Bapak yang tegar saja kami di belakang Bapak karena ini adalah cobaan bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia coba dilihat di televisi negara super power Amerika pun Amerika pun mengalami ucap Megawati dalam kesempatan yang sama sekjem PDIP Hasto Kristianto menegaskan bahwa kebijakan PDIP terhadap pemerintah Jokowi sangat jelas Menurutnya PDIP memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan Jokowi terlebih dalam situasi yang sulit seperti saat ini dukungan partai semakin kokoh kata Hasto sejumlah orang ditangkap aparat kepolisian dalam beberapa waktu terakhir terkait dugaan penghinaan Jokowi terbaru polisi memburu sejumlah orang yang telah membuat mural dengan gambar mirip Jokowi Hai polisi berkata langkah itu dilakukan karena diduga mural telah menghina lambang negara Hai kami ini sebagai aparat negara melihat sosok presiden dibikin kayak begitu itu kan pimpinan negara lambang negara kalau untuk media kan beda ada lagi penampakan pengertian penafsiran kalau kami itu kan pimpinan Panglima Tertinggi TNI Polri kata Kasubak Humas Polres Metro Tangerang Kota Komplok Kompol Abdul Rahim saat dihubungi Jumat 13 Agustus 2021 Jokowi sebelumnya menyampaikan mengatakan kritik yang membangun penting diutarakan terutama terkait banyak hal yang belum diselesaikan pemerintah saya juga menyadari begitu banyak kritikan kepada pemerintah terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan kritik yang membangun itu sangat penting kata Jokowi dalam sidang tahunan MPR 2021 yang digelar di Godong Nusantara Komplek Parlemen Jakarta Senin 16 Agustus 2021 Jokowi mengklaim pihaknya selalu menjawab pelbagai kritik tersebut dengan penuh tanggung jawab ia turut mengucapkan terima kasih kepada warga negara yang secara aktif dan terus membangun budaya demokrasi di Indonesia demikian saudaraku pendengar pendengar MPS channel ini sekali di udara tetap di udara baik kawan disini saya hanya mau menyampaikan sedikit tambahan dan saya tidak perlu menanggapi Ibu Megawati disini adalah secara umum yang namanya menghina di caci itu akan selalu ada sampai hari kiamat ya menghina presiden ya mencaci presiden menghina ulama mencaci ulama itu ada sampai akhir jaman yakinlah orang-orang yang suka menghina baik itu menghina pemimpin terlebih ulama ya seperti Imam Besar Habib Perjik Sihab akan kena batunya ini kawan makanya saya sering memahamkan bahwa seorang pemimpin negara itu adalah Umrah sedangkan sekarang seorang ulama namanya imamah nah jika Umrah dan Umrah dan ulama ini bersatu saya yakin ya akan semakin berhentilah perpecahan itu sekarang terus menganggap perpecahan karena tidak adanya ketidakadilan saya ambil dalam satu kasus saja kasusnya Imam Besar Habib Perjik Sihab ya kan ini kan belum selesai masalah prokes harus disidang 6 bulan sedangkan tidak sedikit oknum-oknum pemimpin-pemimpin di negeri ini juga melanggar prokes tapi tidak dihukum inilah yang membuat rakyat ini gusar jadi siapapun mau pemimpin mau ulama mau rakyat jelata mau pejabat apapun kalau tidak mau dihina taatilah hukum yang berlaku jalankan amanah konstitusi NKRI seperti apa pasal 33 ayat 1 dan 2 serta ayat 3 ya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara tidak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia tapi fakta sekarang fakta sekarang adalah itu dikenal investor asing masuk TKA Cina masuk ini kawan terus apa solusinya saya sering memberi solusi mudah-mudahan orang-orang yang seperti saya ini tidak dipandang ngenteng lah oleh kalian-kalian para pejabat ayo duduk bersama dengan saya kalau kalian menganggap saya adalah rakyatmu yang memberikan kritikan yang membangun ya saya sudah membuat sebuah konsep bagaimana melibatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam jadi kita tidak selalu menggantungkan diri kepada investor asing itu kalau mau mendengar ya itu pesan pertama yaitu setiap pemimpin ya jangankan pemimpin sebuah negara jangankan raja di masa lalu ulama yang mengantarkan kita kehidupan dunia dan akhirat pun masih banyak yang menghina itu adalah suatu cobaan pelajaran atau untuk menaikkan derajat kualitas kesabaran seorang pemimpin ataupun ulama nah dan kepada sahabat-sahabatku disini juga saya sampaikan bahwa jika kita menghina seseorang entah itu rakyat jelata entah itu penguasa entah itu toko agama kalau kita menghina ah itu juga tidak baik maka disini jangan saya sampaikan ayo kalau mau mengkritik ayo kritik ayo kita kritik sama-sama tapi bukan dengan kebencian bukan dengan hinaan bukan dengan cacian kawan termasuk orang-orang yang selalu bilang kadrun kamprecebong berhintilah kalian ini enggak ada gunanya ya saya lihat ini masih ada sedikit itu mengkritik sedikit pemerintah muncul oh ini pasti kadrun eh nanti yang yang menghantam oposisi pasti nih cebong masih begitu-begitu jadi bagaimana mau selesai bangsa ini ya mari kawan mari kita berpikiran sehat terus mengkritik dengan solusi pesan saya jangan dengan dasar kebencian dan hinaan ya mudah-mudahan pemerintah Republik Indonesia mendengar ini bahwa masih banyak rakyatmu yang bisa memberi solusi yang mungkin tidak orang tidak terkenal kayak saya ini tidak terkenal tidak dikenal oleh pejabat tapi saya punya solusi cobalah sekali-sekali kalau tidak mau mengajak duduk imam besar habib di siap ya ajaklah saya saya siap kok duduk memberi solusi biar semua baik paling kalian juga mikir alah cuma mayor pernai rawan cuma mayor pensiunan muda tidak laku kalau kalian masih seperti itu kalian ego kawan ego bagikan videonya kawan ya mudah-mudahan terakhir dari saya mari kita berdoa dan berharap semoga permasalahan covid di negeri ini bisa segera tontas permasalahan ekonomi terus kita bahu-membahu kawan dan pemerintah baik eksekutif legalistif edukatif bersatulah kalian jangan terpecah belah agar rakyatmu juga bisa bersatu tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih